mendokumentasikan perjalanan JBL jalur perlintasan langsung sebidang nomor 40 peta Surabaya Sidoarjo dari 2022 masih aktif mengamankan perjalanan kereta api sampai ditutup tahun 2024 terdiri dari tiga episode episode kedua di tahun 2023 JBL 40 mulai kena imbas pembangunan Frontex Sidoarjo Surabaya dan pembangunan flyover Aloha masih aktif menjalankan mengamankan perjalanan kereta api meski dalam raya Juanda Surabaya sudah ditutup total di episode ketiga di tahun 2024 kita melihat JBL 40 sudah tidak diaktifkan sudah tidak ada penjaga dan tanda pelang JBL 40 telah dilepas kita sudah memasuki episode kedua dari trilogi JBL 40 Januari 2023 menyusuri jalan raya Juanda menuju JBL 40 suasana proyek flyover Aloha sudah nampak di kiri kanan sampai dengan tahun 2023 kita masih bisa melewati JBL 40 meskipun juga ada hibuan untuk memutar balik melewati tol di sini kita akan menanti rangkaian kereta api melewati JBL 40 di persimpangan sebidang Jalan Raya Juanda nama Insinyur Juanda tentu tidak asing di kalangan masyarakat Surabaya dan Jawa Timur nampak kereta api atau rangkaian kereta api melintas di depan JBL 40 dimana pada saat ini layover belum nampak melintang di atas JBL 40 kawasan Jalan Raya Juanda dan tentu nama Insinyur Juanda tidak asing bagi warga Jawa Timur karena nama ini disematkan menjadi Bandara Internasional Juanda di Jawa Timur kita melintasi JBL 39 di sebelah utara JBL 40 meskipun disematkan pada Bandara di Jawa Timur namun Insinyur Juanda namun Insinyur Juanda Kartawijaya adalah pria berdarah Sunda ini di sebelah timur Monumen Ilyusin ada patung Insinyur Juanda Insinyur Juanda Insinyur Juanda merupakan anak pertama dari pasangan Raden Kartawijaya Dhani Momot lahir di Tasik Malaya pada tanggal 14 Januari 1911 kita melewati lagi JBL 39 suasana awal dari pembangunan Clover nampak juga patung Museum Ilyusin Pesatumbom dan patung Insinyur Juanda terima kasih di selatan kita terima kasih 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 semakbur musik 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 Buanda Kartawijaya mengawali pendidikannya di pendidikan dasar Belanda Europe Smart School yang berada di Cicalengka musik kemudian melanjutkan pendidikan HBS Hogger Burger School musik di Bandung pada tahun 1924 musik musik Insinyur Juanda melanjutkan kuliah di jurusan Ilmu Teknologi di Institutif Teknologi Bandung atas bantuan Dr. Insinyur F. Gisolf Juanda mendapatkan biaya siswa dari pemerintah untuk kuliah di THS dan mampu masuk di Fakultit Black & Water Bundy yang kemudian berganti nama menjadi Fakultit Fun Teknis Watenshopen atau Fakultas ilmu-ilmu teknologi kembali melewati JPL 40 kondisi 21 Januari 2023 semasa Juanda menjadi mahasiswa teknik old school telah terjadi banyak pergerakan nasional disebabkan adanya sepah muda dan pada tanggal 28 Oktober 1928 area proyek sekarang sudah ditutup sudah dipangkari dengan dengan sumpah memudah 28 Oktober 1928 sehingga terjadi perlawanan terhadap Polonialisme pergerakan nasional juga merambat di sekolah teknik school karena terdapat salah satu alumni teknis school yang merupakan orator ulung dan disegani di kalangan pemuda masa itu yaitu Insinyur Soekarno organisasi perlawanan mulai masuk di teknik school pada awalnya sudah ada organisasi buatan Belanda yaitu Bandung Student Club atau organisasi mahasiswa Bandung kembali melewati JPL 40 itu jalannya sudah mulai dipakari proyek pengerjaan flyover sudah mulai berjalan tujuan anda menyelesaikan studinya selama 4 tahun di teknik school dengan prestasi yang baik karena mendapatkan rata-rata nilai yang memuaskan juanda merupakan salah satu mahasiswa lulusan terbaik teknis school dan mendapatkan gelar insinyur ketika usianya baru 22 tahun dan lulus pada tanggal 6 Mei 1933 akan ada lagi rangkaian menuju JPL 40 jopan j reservation jars jika jika h jika jika Perjalanan karir politik Insinyur Haji Juwanda Dimulai ketika Indonesia Berasa Berada dalam masa awal pemerintahan baru Indonesia Tahun 1945 Hingga masa peralihan sistem demokrasi liberal Kedemokrasi terpimpin di Indonesia Tahun 1959 Terima kasih telah menonton Ketika pemerintah Indonesia Memerlukan pimpinan jawatan kereta api Insinyur Juwanda Diangkat oleh pemerintah Menjadi kepala jawatan kereta api Republik Indonesia Pada awal tahun 1946 Pasca menjabat menteri atau ketua dewan jawatan kereta api Insinyur Juwanda Diangkat menjadi menteri perhubungan Dan memiliki julukan menteri maraton Karena menjadi salah satu menteri kabinet Di awal pemerintahan Insinyur Soekarno Dari kabinet Sahrir Muhammad Hatta Wilopo Hingga Ali Sastro Amijoyo II Pada tahun 1957 Menteri Perhubungan Menteri Pengairan Menteri Kemakmuran Menteri Keuangan Dan Menteri Pertahanan Puncak Karir Politik Insinyur Haji Juwanda Dalam pemerintahan Republik Indonesia Terjadi pada tahun 1957 Saat dilantik menjadi Perdana Menteri Dan memimpin kabinet Yang disebut kabinet karya Insinyur Soekarno Melantik Insinyur Haji Juwanda Sebagai menteri antara lain Karena kabinet Ali Sastro Amijoyo II Sudah dimusioner Terjadi keadaan darurat Dalam tubuh parlemen Pemerintah Indonesia Dan karena sosok Insinyur Juwanda Merupakan seorang Berjiwa demokratis Setia dan jujur Terima kasih Kabinet karya Kabinet karya merupakan Kabinet ahli Atau kabinet Sekten Dan memiliki Lima program Yang disebut Pancakarya Ada pun program Pancakarya Antara lain Membentuk Dewa Nasional Normalisasi keadaan RI Melanjutkan pembatalan KMP Perjuangan Irian Barat Dan mempercepat pembangunan Dan mempercepat pembangunan Terima kasih